Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat berkah, dalam video kali ini saya sedang melakukan kontrolan di kandang ayam pejantan yang berusia 8 hari Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai tentang kuning telur pada tubuh ayam Kuning telur itu sendiri adalah merupakan sisa bawaan dari indukan atau DOC yang ditetaskan pada tubuh ayam itu sendiri Ada dua fungsi utama di kuning telur, yang pertama sebagai sumber energi atau cadangan makanan Yang kedua sebagai sumber kekebalan bagi tubuh ayam itu sendiri Meskipun dalam tubuh ayam sudah ada kuning telur, akan tetapi diwajibkan tetap memberikan pemberian pakan di awal kedatangan ayam Ini membantu proses penyerapan kuning telur secara sempurna dalam tubuh bisa terjadi Bagaimana ciri proses penyerapan kuning telur terserap dengan baik dan yang tidak terserap dengan baik Ini kita bisa lihat dengan cara melakukan pembedahan terhadap anak ayam tersebut Hasil bedahan kali ini, kalau kita lihat kuning telur yang saya tunjukkan ini, ini bisa disimpulkan penyerapan kuning telurnya sudah baik karena dari ukuran dia sudah mengecil Biasanya penyerapan kuning telur itu bisa habis dalam waktu 0-12 hari, bahkan ada sampai 14 hari Sebaliknya, jika kuning telur yang tidak terserap dengan baik, ukuran kuning telurnya biasanya sebesar klereng Dan apa dampak kuning telur apabila terserap dengan baik dan kuning telur yang tidak terserap dengan baik Kuning telur yang terserap dengan baik, ini membantu perkembangan organ-organ pecernaan berkembang secara normal Sebaliknya, kuning telur yang tidak terserap dengan baik, ini bisa mengganggu kesehatan anak ayam tersebut Simpulan untuk kontrol hari ini, berdasarkan bedah ayam tadi, bisa disimpulkan kuning telur terserap dengan baik Kuning telur terserap dengan baik, tentu saja ini ditunjang dengan manajemen yang baik Jadi, kandang yang kita kontrol hari ini bisa dikategorikan manajemen budingnya sudah memenuhi standar Terlihat, nanti kita bisa cek buat badannya apakah feed intake dan buat badannya bisa tercapai atau tidak Hasil penimbangan di dalam kandang tadi, Alhamdulillah hasilnya secara buat badan sudah masuk standar recording kita Apa artinya? Berarti penyerapan kuning telur ini sudah terserap dengan sempurna, didukung dengan manajemen buding yang baik Demikianlah proses cara mengetahui penyerapan kuning telur yang terserap dengan baik Atau penyerapan kuning telur yang tidak terserap dengan baik Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh